Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat. Nama lengkap? Deden Suwanto. Deden Suwanto. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil, steam, tepatnya di jalan perjuangan, pada tahun 2016? Betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih satu bulan di situ, Pak. Dari tanggal? Dari ya sekitar bulan Agustus, Pak. Kira-kira? Kira-kira, perkiranya dari tanggal 1, Pak. Dari 1 Agustus. Dari 1 Agustus, kalau enggak akhir bulan, September, akhirnya Juli, 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 Pak. Jadi kurang lebih satu bulan ya? Lebih satu bulan. Jadi sepanjang Agustus, dari awal Agustus, saudara sudah bekerja di steam mobil tersebut? Sudah, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dapatkah saudara jelaskan, minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya, kegiatan saudara, mungkin masih saudara ingat. Ya, di tanggal, dari tanggal 20 sampai tanggal 31, saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur, di situ tergantung sih, Pak. Bukan, maksud saya yang tidak masuk, ini kan sudah dilalui, 2016 lalu. Saudara masih ingat enggak? Ingat-ingat, Pak. Ya, tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 25, eh tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 masuk, terus tanggal 29 masuk, 30 masuk, 31 saya nggak masuk, Pak. Ulangi, pelan-pelan. Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 saya masuk. 26 apa 25? 25, 26, Pak, itu saya tidak masuk. Oke. 27 saya masuk, 29 saya masuk, 30 saya masuk, 31 saya tidak masuk. Oke, saya urai satu-satu dulu ya. Jadi tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2016, saudara tidak masuk bekerja? Ya, saya tidak masuk bekerja. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit? Berada di mana, saudara? Di rumah. Ada yang menemani di rumah? Ada, Pak, istri. Ada istri di rumah, ya. Setanggal 25 dan 26, saudara ada di rumah? Ada di rumah, Pak. Jadi tidak bekerja? Tidak bekerja, seharian di rumah. Seharian di rumah. Kemudian saudara masuk kerja lagi tanggal? 27. 27. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus? Ya, 27 Agustus. Apa yang saudara dengar? Tanggal 27, saudara masuk. Tidak dengar kejadian AIP sih, Pak. Apa kejadiannya? AIP katanya digerebek sama warga sekitar, karena bawa perempuan. Mendengar AIP digerebek warga sekitar karena membawa perempuan. Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari, bilangnya ya kemarin, Pak. Kemarin? Berarti tanggal 26 atau 25 kejadiannya? Ya, kurang lebih ya tanggal 25 dan 26, soalnya tanggal juga, Pak. Bilangnya kemarin. Oke. Karena saudara masuknya di tanggal 27. Ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan AIP? Ya, saya bawa perempuan ke sini katanya digerebek sama warga sekitar karena jika. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan AIP? Tidak ada sih, Pak. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya. Dia nggak ceritakan dipukulin atau apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita, Pak. Apa? Ya, cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang membukuli AIP? Tidak, Pak. Tidak diceritakan. Namanya siapa? Ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk, Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8. Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru untuk itu, Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja, Pak. Soalnya posisinya kan grimis, Pak. Grimis, Pak. Grimis. Iya, grimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah, Pak. Setengah 9 saudara saksi pulang ke rumah? Kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah, apa yang saudara saksi lakukan? Ya, pada saat itu ya nongkrong di situ, Pak. Sesudah jam setengah 5 ya? Tutup. Sudah. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6. Kurang lebih, jam 7 lebih, Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke warung Madura, Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya mau beli rokok, Pak. Sama kopi. Sendiri atau bersama dengan air? Bersama dengan air, Pak. Naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor air, Pak. Pakai motor air. Berapa lama di warung Madura? Sebentar, Pak. Kurang lebih ya. Bawang menikmati satu menit, Pak. Beli rokok sama kopi doang. Kaset kopinya juga. Sesudah itu, saudara? Langsung pulang lagi ke cucian, Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali, Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada, Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura, kira-kira melihat ke arah SMP 11, apakah terlihat? Tidak terlihat, Pak. Apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat, ya? Tidak terlihat. Jadi, saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga, Pak. Posisinya kan agak menikung, Pak. Agak menikung, ya? Jadi, tidak terlihat, ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya, Pak. Tidak. Hebat saja bisa melihat, Pak. Jadi, saudara bersama dengan air. Iya. Dari situ, saudara kembali ke? Cucian mobil. Ketempat cucian mobil. Iya. Lalu... Ya. Saudara, saya sebelum lanjutkan pertanyaan yang lain, ya. Saudara tadi sudah bersumpah untuk... Apa namanya? Menyerahkan nofum, ya? Kami... Ini betul, ya? Yang kopian ini masih ada di kami, ya? Ini betul, ya? Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi nofum ini, Majelis. Yang mulia. Ini... Supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda-tanda di bawah ini, nama Dedy Ariswanto, tempat tanggal lahir, Cirebon, 21 Juni, 1993. Keluarga negaraan Indonesia, jenis lamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT2, RW7, Desa Pangkali, Kecamatan Cisew, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil, setim, tempat jalannya, perjuangan pada bulan Agusus tahun 2016 bersama dengan saudara Aef, Aceh, dan Hadi. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aef. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu kamis, pada kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aef didatangi oleh warga sekitar, para pemuda sekitar, dikarenakan saudara Aceh membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aef mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja, pada hari Senin 29 Agustus 2016, mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil, ada orang sekitar tempat saya bekerja, ada peristiwa kesilakan sekitar, sekiranya dua hari sebelum, atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016, saat saya sedang berada di rumah pada malam hari, sekitar pukul 7, saya ditelepon oleh saudara Aef. Saya dimintai, diminta menemani saudara Aef ke Poresta Sirepon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aef dan bertemu Rudiana di halaman Poresta Sirepon. Bahwa kemudian sesampai di Poresta Sirepon, saya bertanya kepada Aef, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aef memberitahkan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aef. Dan kemudian Aef mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan bagaimana kejadiannya. Dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aef. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aef dan Rudiana memberitahukan saya lagi. Untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aef dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polres Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aef dan Rudiana. Untuk mengatakan bahwa saya sedang menokrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di jalan perjuangan SMPN sebelah Cirebon. Bahwa di dalam kejarangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan kemudian nokrong di sekitar SMP11. Dan melakukan kelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar. Karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu, di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aef. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aef. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan BAP, setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil dan disaksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya satu kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polesta Cirebon. Dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menyatakan, menanyakan kepada Aef, kenapa memberi kesaksian yang akan memberhati ke depannya. Kemudian Aef mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Aef. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang rumah saya, lalu saya telpon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari Pak Adilang. Dan saya menanyakan harus bagaimana, kemudian Rudiana mengatakan, sudah tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya. Dalam keadaan saya ada semandi rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawaban sesuai ketentuan. Peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih. Dede, itu betul pernyataan kamu ya? Betul Pak. Betul ya? Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara dibawa sumpah ini? Ini dibawa sumpah? Ini ya? 2024 dibawa sumpah. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Dijajikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya. Apa namanya? Nongkrong di warung. Apa namanya? Membeli nasi ya di warung nasi. Apa namanya? Rokok di warung Madura. Nah bersama dengan AEP sesudah itu saudara pulang. Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11 tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak AEP ya untuk ke Pores. Ya benar Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Nah kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Pores, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari AEP dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut. Betul? Betul Pak. Nah kemudian saudara juga menanyakan kenapa AEP berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan bapu dan sebagainya. Karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar. Warga sekitarnya yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke... Telepon, saya telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya? Pak ini bagaimana karena saya ada surat pengadilan dari sidang Pak buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah kenal aja tidak usah datang. Tidak usah datang ya? Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah disumpah? Saya baru merasakan sumpah disini Pak. Baru di pengadilan ini. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak Pak. Saya suruh baca, cuma saya enggak baca Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca. Karena kesaksiannya palsu Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu. Waktu itu. Saudara menandatangani betul ya Pak? Betul Pak menandatangani Pak. Majelis kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? Satu kali di BAP. Tanggal 2, malam hari. Tanggal 2 September? Malam hari. Malam hari? Dengan air. Dengan air. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda, Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polda, Sacerpon satu kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda, Jabar, 2016 bisa CCTV. Ada enggak baca saya di situ? Enggak mungkin dong CCTV enggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Terima kasih. 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 Yang diakuin sama saudara Dede Ini yang di Polda Yang tidak diakuin sama saudara Dede Ini yang di Polda Saya tanya tangan Ya Ya Di BAP yang tanggal 2 September Di Pores itu setiap lembar Bukan di paraf Di taratangan Di taratangan Ini yang diakuin Diperiksa di Pores Kami sudah cek Yang di Polda yang tidak diakuin tanda tangan Ini di paraf Setiap lembarnya Hanya 2 lembar Dan parafnya Tanda tangannya pun Menurut keterangan Saksi ini bukan tanda tangannya Mungkin bisa diuji Tanda tangan asli Tanda tangan asli Sudah Nah jadi perbedaannya Kalau yang di Pores Dia setiap lembar Dia setiap lembar Karena betul dia tanda tangan Dia akui dia tanda tangan Maka di setiap lembar Itu bukan paraf Tapi tanda tangan Tidak di paraf Ketika kami tanya Arti paraf Dia tidak mengerti arti paraf Dia hanya menerang tangan Jadi ini setiap lembar Dia tanda tangan Jadi BAP di Polda Ini adalah kenyataannya Dia di paraf Dan itu bukan Dia di paraf Itu demikian Tidak pernah sama sekali Pada saat ini Saya tidak menerang tangan Makanya saya tanda tangan semua Tidak punya saya Ini mohon dicatatkan Di persidangan Ya Begitu Yang Mulia Cukup Mana BAS Ada Bisa Gak ada Kami gak ketemu kan Kami gak ketemu kan Kalau di jaksa Ada sumpahnya Di kami gak ada sumpahnya Ini aneh lagi Di jaksa ada berkasnya Di kita gak ada Kami sudah cek Berulang-ulang Mulia Sampai lebih dari 15 kali Untuk mencari Berita acara sumpah Yang dimaksud Di kami gak ada Kami lanjut ya Yang Mulia Sekali lagi Kita mau bertanya Di penyidik Di kepolisian Poresta Cerbon Dede pernah disumpah Seperti di Quran Ditaruh di atas kepala Tidak pernah sama sekali pak Tidak pernah sama sekali Itu pun BAP Cuman sebentar pak Kurang lebih satu jauh Ini kamu disumpah loh Sekarang sumpah beneran loh Kalau kamu berbohong Kamu ini resiko Di hukum loh Tidak masalah pak Detik ini hari ini juga Kalau bisa Kejutan binana bebas Saya gendikan pak Di hukuman itu Saya siap Luar biasa Luar biasa Kalau mau Mau upload Silahkan Cuma Dengan Lalu Kelihatan Silahkan pak Ya Jadi Ya Saya belum bertanya Sampai kesana Tapi anda sudah mempunyai jiwa Patriot Yang demikian Ya Karena Kenapa anda mau lakukan itu Karena pak Saya rasa Salah Saya Selama 8 tahun Saya berpikir ya pak Saya berpikir Hidup enak Bisa kerja Bisa nikah Sampai dua kali Dan mempunyai anak pak Dua kali Saya menikah dua kali Dan mempunyai anak pak Sementara ini ada Terpidana yang dua minggu kemudian Sebelum kejadian Tanggal 27 Agustus itu Mau menikah Dan gak jadi Ya itu pak Saya dengar pacarnya Sudah menikah Dengan orang lain sekarang Makanya Tragis Tragis Percaraian saya juga Saya bilang Anggap saya karma Itu saya karma Saya bilang pak Pokoknya selama 8 tahun Saya masih bersalah pak Saya di luar Bisa hidup beba Makan Tidur Enak pak Bisa apa yang Saya pengen Asalkan ada uang Saya bisa beli pak Sedangkan dia di dalam Pas selama 8 tahun Bertahan Saya hormat pak Selama 8 terkidana Saya hormat Luar biasa Sampai pas 3 bulan Viral itu pak Saya susah tidur itu pak Sampai tidur jam 4 Jam 5 Jam 4 Jam 5 Ya saya itu pak Kadang memikirkan pak Saya melihat Ya dipukuli pak Kalau itu ada kejadian Luar biasa ya Anda ya Keluarga saya itu bagaimana Saya mikir pak Itu motivasi anda ketika Untuk mengaku dan mencabut Dan menyatakan kebenaran Pada hari ini Ya pak Apakah yang anda Nyatakan di depan Sidang hari ini Anda yang tadi Bacakan Tidak pernah melihat Ada kejar-kejaran Motor Tidak pernah melihat Ada yang nongkrong Di depan SMP 11 Bersama dengan Aib Ya Tidak pernah melihat Peristiwa itu Sama sekali Adanya tusukan Lemparan batu Ya Tidak ada pak Memang tidak ada Yang anda nyatakan Berarti yang betul Yang hari ini anda nyatakan Yang hari ini betul Saya nyatakan Bahkan saya Siap pak Menggantikan Tujuh terpidana Di dalam detik ini Juga saya siap Ya luar biasa ya Perjuan anda Dan juga pengorbanan Yang anda lakukan Ya Anda tahu Bahwa kami Selaku kuasa hukum Dari Para termo Apa Para pemohon Dan juga para terpidana Sudah melaporkan anda Ke baris kerima Tau pak Sudah tahu Sebelum saya keluar juga Saya sudah tahu pak Tahu apa yang kami laporkan Keterangan palsu pak Memberikan keterangan palsu Di bawah sumpah Ya Anda tahu Tahu pak Sudah tahu Dan sudah berproses itu Anda tahu Tahu pak Saya tahu Sebelum saya keluar Saya tahu Dan di TV saya seringkali Sampaikan Ayo Baris Kerim Proses Saya tahu 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 saya melihat Anda siap Sangat siap pak Bahkan saya Menunggu-nunggu Dipiksa di Mabes Saya nunggu Dari kemarin Dipiksa Ya luar biasa Sudah siap Saya mau pak Apa Kira-kira tanggapan anda Kalau lihat Saudara saksi Melihat para terpidana Satu ini Miris pak Miris pak Ya Selaku Ya Saya meminta maaf Pada Keluarga terpidana Dan delapan terpidana Saya meminta maaf Atas Fitnah saya Keterangan palsu saya Di 2016 Membuat hidup anda Sengsara Saya meminta maaf Yang sebesar-besarnya Tapi saya akan Memperjuangkan Walaupun Saya akan Ada hukumannya Saya terima pak Asalkan dia bebas Jadi kamu Ikhlas Dan kamu Sudah siap ya Menerima konsekuensi Atas kesaksian Palsu kamu Bersama Dengan Aib Pada tahun 2016 lalu Siap pak Kalau ada Aib Sekarang ini Apa yang anda Mau katakan Kepada Aib Saya bilang pak Hati dia Lebih kejam Dari Binatang pak Kamu yakin ya Apa yang kamu Sampaikan ini Yakin pak Pada di BAP Pegi aja Dia masih menuduh Pegi Setiawan pak Saya tahu Benar itu Orang yang Pegi Setiawan Saya tahu Benar itu Motornya Dan dilihatkan Koto Saka Saya tahu Benar itu Saka ada Di terjadian itu Lagi nongkrong Di situ Sampai saya Dalam hati ini Orang gak punya hati Ya dari saya Cukup ya Mungkin disanggungkan Dengan Berdasarkan berita acara pemeriksaan Disebutkan Bahwa pada tanggal 31 Agustus Ya Hari Rabu 2016 Saksi pelapor Yaitu Rudiana Bertemu Dengan A.F. Dan Didik Di tempat Pencucian Mobil Pada pukul 14 Yang ingin Saya tanyakan Apakah Keterangan Saksi pelapor Rudiana itu Benar atau Tidak Tidak benar pak Pada saat 31 Agustus Saya itu sakit pak Dan Terpidana itu Ditangkap pun Saya tidak tahu pak Bagaimana Pas pada saat 31 Agustus Katanya kan penangkapan kan pak Itu Saya tidak ada Di kejadian itu pak Dan saya tidak masuk Posisi sakit saya pak Begini Begini saudara Saksi Itu adalah Rangkaian Kronologis Yang membuat Kasus ini ada Ya Sekali lagi Saya tanyakan Apakah tanggal 31 Agustus 31 Agustus Benar Saudara Saksi Bertemu Dengan Rudiana Tidak benar pak Anda di mana Saya di rumah pak Tidak kerja sakit Bersama siapa Anda di rumah Bersama Ibu saya Dan istri saya Pada saat 2016 Oke Terima kasih Dari saya itu yang mulia Baik Saya kembali ke BAP ya Tadi Dari sampaikan Saudara tadi Menyatakan BAP itu Dibuat Jumlah berapa Di BAP saudara Jumlah 9 pagi Bagaimana ya Itu bisa cek Di polres pak Saya datang malam Dengan air Saya tidak pernah Kepolis pagi hari Dari saya Ijin yang mulia Di putusan 4 Ya, perkara putusan 4 Bahwa di dalam BAP yang Dibuat di Polres Cirebon Kota Atas nama Dede Risuanto Dituliskan bahwa Yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat Tanggal 2 September 2016 Jam 9.30 WIB Kemudian berdasarkan 2 September 2016 Jam 9.30 Berdasarkan tadi Pengakuan daripada Saudara Gini Yang dinyatakan di dalam surat pernyataan Di malam hari Pak Itu kan dijemput air Pak Sekitar kurang lebih jam 7 saya dijemput air Nyampe setengah 8 Setengah 8-an kurang lebih Malam Malam hari itu Tanggal 2 September hari Jumat Iya 2 September 2 September Jam kurang lebih Setengah 8 sampai Polres Kota 9.30 Setengah 8 malam Nyampe di Polres setengah 8 Iya setengah 8 Di BAP nya Terima kasih Terima kasih Yang mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Diperlihatkan tersangka Tersama Sudirman Eka Sandi Suprianto Jaya Keliwon Saka Hadi Sabutra Eko Rawadani Kemudian dipertanyakan Dipertanyakan pada Yang diperiksa Apakah benar Mereka tersangka tersebut Yang melepar batu Terhadap kedua korban Dan Mengejar kedua korban Menggunakan sepeda motor Pertanyaan saya Diperlihatkan gak Ini mereka semua Kepada saudara Diperlihatkan Tapi dengan posisi wajah Sudah bawah pelur Oh jadi saudara Melihat bawah pelur Seperti apa yang Saudara lihat Ya maksudnya Bukannya ya Kalau Berwujud muka utuh Mas sudah tidak Bermujud muka utuh Sudah Bengap Darah Semua Cura Saya Pelan-pelan Foto dilihatkan Foto dilihatkan Orangnya Orangnya tidak Orangnya apa tidak Itu yang saya tanya Sebab di BAP ini Diperlihatkan Orangnya gitu Tapi Iya Iya Kepada Kepada Yang bikin BAP ini Iya Bukan fotonya Orangnya Iya Tapi faktanya Enggak Iya Itu benar Benar Penyidik yang Ngasih foto itu Iya Sudah kayak gitu Masih lihat Enggak Orangnya Enggak ada Enggak Dari peningkatan Melihat Persis itu Urutannya Masih ingat Sudah kondisi Seperti itu Ya Jadi Buktinya Tidak Diperlihatkan Tidak Disini Disini disebut Diperlihatkan Kepada saudara Orang-orang ini Coba Berdiri Saudara kenal gak Ini orang-orangnya Tidak mengenali Pak Tidak mengenali Tidak mengenali Tidak mengenali Muka Pak Soalnya kurang lebih Kan saya disitu Kurang lebih Satu bulan Kerja Pak Dan saya juga Kan disitu Posisi Mikirnya Saya kerja Pak Jika mau memperhatikan Orang Kalau tidak mengenali Buat apa Saudara Ini Lihat ini Ya kan Sudah diarahkan Harus menyebut Nama Sama Rudiana Kan diarahkan Dek Kamu menyebut Nama ini Jelas ya Kamu diarahkan Oleh Rudiana Untuk menyebut Nama-nama Di dalam BAP kamu juga Disebutkan Bahwa Kamu itu Jam 9 Sudah ada di rumah Ya Tanggal Tanggal 27 Itu ya Iya Pak Benar Tapi Kalau saya Kalau saya Baca BAP kamu Ini jamnya 21.30 Jadi Banyak yang Tidak bersesuaian Gitu Ini gimana Ya mungkin Dirubah Bukan mungkin Ini yang Nandatangan Kamu Pastinya Tau gak Pastinya Tau gak Enggak Tau pak Ya itu aja Udah jawab Jadi gak tau Apa isi ini Gak tau Ya itu yang Lebih Simpel Jadi artinya Kamu Tanya jawab Tanya jawab Tanda tangan Itu aja Seperti itu Jadi kalau misalnya Saya tanya Di BAP ini Juga kan Gak ada gunanya Karena kamu juga Gak tau Isinya juga Gak tau Gak tau Hanya tinggal Tanda tangan Doan Gitu kan Baik Saya Ada Sudara saksi Jadi Tadi Kalau saya Tidak salah Dengar Sudara Mengatakan Bahwa Ketika Sudara Disuruh Membaca BAP Sudara Purah-purah Membaca Iya benar pak Tadi pernyataan Sudara sendiri kan Iya benar Kenapa Sudara lakukan Yang mikirnya Bapak juga Buat apa pak Orang Keterangan palsu Yang diarahkan Kecuali itu Keterangan benar Bakal saya baca pak Ada yang dilebihkan Apa yang dikurangkan Pertanyaan selanjutnya Kalau Sudara Mengatakan demikian Apakah BAP Ini sudah jadi Atau berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sudara Face to face Atau muka Dengan muka Dengan penyidik Atau Tidak Hasil pemeriksaan pak Hasil pemeriksaan Saya berbicara Dia mengetik Anda berbicara Dia mengetik Iya Tadi ditanyakan Alirakan kami Pak Rumi Bahwa Anda tidak tahu Isi BAP Tapi sekarang Anda katakan bahwa Anda berbicara Penyidik mengetik Yang mana yang benar Pada saat itu Di BAP Di BAP Betul Masuk dalam Anda di BAP Betul Iya kan Anda di Wawancara Isinya Ditanya jawab Itu terjadi Tanya jawab Antara penyidik Dengan Anda Itu terjadi Terjadi ya Tapi ketika Anda disuruh Baca ulang BAP Sebelum Anda Tanda tangan Anda tidak Tidak membaca Anda pura-pura Membaca Tapi sesungguhnya Anda tidak membaca Berarti BAP Itu berdasarkan Keterangan Anda Karena Anda Menyatakan tadi Ada Tanya jawab Antara penyidik Dengan Anda Betul kan Hanya mengetahui Pelemparan Pengejaran Dan ada seberopolan Orang-orang disitu aja Pak Sudah Tanya jawabnya Tanya jawabnya Tiga itu aja Selebihnya Dalam BAP itu Tidak ada Pak Paling sama nanya Nama Ya kenal Orang ini Ya nama-namanya Kan sudah dikasih tahu Pak Sama baru diandai Saya jawab namanya Saya jadi bingung ya Jadi Anda Terjawab hanya Tiga hal Sementara dari BAP Itu banyak hal Yang dipertanyakan Pada Anda Nah disitu Anda terjadi Tanya jawab Dengan penyidik Nah sementara Tadi Anda Katakan bahwa Anda Tidak Anda Tanda tangan saja Tidak tahu Anda tidak paraf Emang benar Pak Tidak paraf ya Tidak tanda tangan Di lembar per lembar Karena dalam BAP itu Dari lembar pertama Sampai terakhir Baru tanda tangan kan Iya Per lembar itu Ada tanda tangan Atau paraf Tanda tangan semua Pak Pada saat 2015 Tanda tangan semua Tanda tangan semua Oke terima kasih Oke Saudara saksi Tadi yang seperti Anda Ceritakan bahwa Pada tanggal 2 September Anda Diajak Menemani AF Ke Polresta Cerbon Polresta Cerbon Kota Anda Pada saat Diajak Berangkat itu Tahu maksudnya Tidak tahu sama sekali Pak Tidak tahu Kemudian Anda Sampai di sana Kemudian Anda Diarahkan Iya Pak Pertanyaan saya Apakah pada saat Diarahkan oleh Rudhyana dan AF Sebenarnya Ada gak Perasaan Saudara saksi Pengen berotak Dan menolak Pada saat itu Ada Pak Ada 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 Sedikit ada 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 sedikit Pak Atau Anda Pas rasanya ikut Ada sedikit berontak Kan saya juga Sudah nanya Pak Kepada Rudhyana Saya tidak tahu Bahwa peristiwa itu Pak Kenapa Anda Tidak lari dari Polresta Cerbon Kota Saya bingung Pak Saya bingung Saya takut Pak Karena saya pada saat itu Umur masih 22 Dan tidak Lati hukum Pak Takut sama Istilahnya sudah Di dalam Polrest Jadi saya takut Pak Oke Berarti Kemba Atau Anda Diancam Ancam Tidak Pak Cuman saya Mikir dua kali Pak Saya keluar Bagaimana Saya mengikuti arahan Kedepannya bagaimana Saya bingung Pak Di situ Pak Atau Anda takut Melihat wajah Seseorang Jelas Pak Takut Pak Wajah siapa yang Anda Takutin Ya Rudhyana itu Pak Wajah Rudhyana itu Pak Kenapa Anda takuti Ya seram Seram Saya pikir Saudara saksi Lebih seram Sekarang wajahnya Dari Rudhyana Mungkin kalau sekarang Iya Siap Jadi Bahwa Anda Sejatinya Sebenarnya Ingin menolak Tapi Anda Kembali lagi Seperti Saksi-saksi Yang lain Semuanya Punya Ketakutan Terima kasih Baik Saudara saksi Ini malah arif sekali Saya mau bertanya Saya ingin tahu Ya Perasaan Anda Pada saat Pada saat Anda Diarahkan oleh Pak Rudhyana Yang pertama Ya Apa perasaan Anda Waktu ada saat itu Atau Rasanya Saudara Seperti apa Takut atau tidak Tadi Dan saya satu lagi Ingin Cerita Anda Perjalanan selama 8 tahun itu Kemana aja Kamu Silah Pada saat Setelah Di BAP Setelah selesai Semuanya itu Pak Ya saya Masih Sampai 2017 Itu masih di Cerbon Pak Perjuangan seperti biasa Di Cerbon Pak Ya di Cician Mobil Cuman Sudah pindah Cician Mobilnya Pak Bukan di Jalan Perjuangan Sudah pindah Di Daerah Samadikun Itu Cician Motor Cician Mobil Biasa Pak Tapi tidak pakai hidrolin Ya seperti biasa Pak Pada saat 2017 Baru saya merantau Pak Mana merantau Ke Tanggerang Sekarang di mana itu Tanggerangnya daerah Balara Terus Rumah tete saya Terus pada saat itu Saya kerja Cician lagi Di sana Pak Kan baru merantau kan Kerja Cician Pak Ya kurang lebih Tiga bulan Pak Nah kurang lebih Tiga bulan Terus saya Masuklah sepuluh ini Pak Selama tiga tahun Nah tiga tahun Saya keluar lagi lah Ikut Proyek lagi Terus Nah selama Selama ikut di proyek Ya sampai Itu sudah Sudah melakukan BAP ya Sudah 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 melakukan Perasaan apa Waktu kamu bekerja di sana Ya perasaannya gimana Pak Kadang Tiap malam Kepikiran Pada saat Saya mempitnah orang Saya bagaimana Kedepannya Saya harus membongkar Ke siapa Pada saat 2016 Saya membongkar Apa mau Pak Ada perasaan itu Pak Cuman saya bingung Membongkar ke siapa Pak Gak mungkin Saya membongkar Ke Rudiana lagi Pak Dia yang mengarahkan Maksudnya saya membongkar Ke dia lagi Gak mungkin Ya saya mikir Pak Karena saya ke siapa Tiap hari saya berpikir Berpikir Nah setelah pas pirali itu Pak Nah saya Saya bingung Pak Saya berpikir Di situ Tidur saya kurang Tidur saya kurang Keluarga lah Pak Merasa berdosa Merasa bersu Sangat berdosa Merasa Makan dengan rasa berdosa itu Kamu Mencari siapa waktu itu Untuk Mencari Pak Deddy Pak Tapi runginan itu sama keluarga Pak Keluarga mendorong saya Pak Udah deh Kamu ke Pak Deddy aja tak Kamu kan belum pernah speak up kan Ke media Tak dulu teh Saya belum siang Karena posisinya Pekerjaan Pak Kalau saya speak apa teman Kehilang mata pencarian saya Jadi kamu dihantui ya Iya dihantui Pak Terus takut dihantui Bersalah gitu Jujur aja Pak Sebelum kejadian Sebelum pirang ini Muka saya juga Bersih sebenarnya Pak Walaupun hitam saya bersih Pak Jujur Setelah pirang itu Saya kurang tidur Susah tidur Teman sampai bilang Kok kamu kadang-kadang Mukanya berundus-berundus Kenapa Ya itulah Pak Karena insomnia Jujur itu saya Pak Ada saksinya ibu saya Pak Keluarga saya Teman-teman saya juga saksinya Muka saya bersih Pak Saya nyebab Cuma karena setelah kejadian itu Insomnia mungkin Pak Susah tidur Buktinya sekarang Saya sudah berkata jujur Bersih lagi Pak Jadi sekarang Anda Sudah ambil sikap ya Iya Pak Resikonya juga kamu udah Udah tahu kan Anda akan dilaporkan Tapi ini sebenarnya Dari hati kamu yang paling dalam Untuk membantu Yang terpidana ini Dari hati Pak Iya Jadi tetap Anda Jika Ini bebas Anda Bersedia Bersedia Pak Masuk juga bersedia Detik ini pun saya bersedia Pak Makasih Baik Terima kasih Sedikit Hanya mempertegas aja Mbak Julin D Ya Pak Waktu kau dipanggil Dipanggil diajak air Untuk memberikan Kesaksian di Di Pores Cikung Itu dibawa ke ruangan mana Masih air Ketemu Rudiana Sebelum ketemu Rudiana Saya berdiri di Bawah pohon Pohon Mangga Bawah pohon Mangga Di Pores Itu Di Pores Dalam Pak Kemudian apa yang Pembicarakan Saya tanya ke air Mau ngapain kesini Kata saya Memberi kesaksian Ketanya Anaknya Pak Rudiana Saya kan tidak mengenali Udah nanti tinggal bilang aja Kamu melihat Kerombolan orang Dan ada motor lewat Satu motor Dikejar Terus Dipepet Membawa bambu Begitu doang Pak Diceritakan oleh air Terus Pak Rudiana datang lah Kurang Menit Pak 5 menit Yang orang lebih Rudiana 5 menit datang Ya salaman Pak Disitu kan Salaman ya saya terima Salaman Nah terus setelah itu Saya tanya ke Pak Rudiana Pak Rudiana Ini mau buat kesaksian apa ya Kata saya Buat kesaksian anak saya Kata saya Saya tidak tahu Pak Peristiwa itu Dan saya pun tidak melihat Anak-anak nongkrong disitu Udah kan nanti ngomong Udah dikasih tau air juga kan Katanya Ya udah Saya bingung disitu Saya berpikir disitu Bungung disitu Ya kurang lebih Sebelum masuk Ya api kan setengah jam lah Disitu Pak Kurang lebihnya Di bawah pohon itu Ya di bawah pohon itu Pak Enggak dibawa masuk Ke ruangan mana Belum Pak Terus deal-dealnya Berapa lama itu Ya kurang lebih Setengah jam Setengah jam Ya kurang lebih Setengah jam Nah terus bilang Nanti kamu Dek nyebut motor ini Katanya Nyebut motor ini 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 Bilangnya Kata saya Ya iya ajalah Kata saya Nah terus Si Ayat juga bilang Si Parodian bilang Kaya Nanti kamu nyebut nama ini Ini Saya nyebut nama ini Ini Itu gitu doang Pak Terus Nomor biasa Ya terus masuk ke dalam Masuk ke ruangan mana Ya kayak ruangan kecil gitu Pak Ruangan kecil Ruangan penyidik begitu Ya Kayaknya ruangan penyidik Saya kurang Kurang memperhatikan itu Pokoknya ruangan kotak Nah ketika dengan penyidik Ketemu Bicara apa dengan penyidik Jadi Tanya biasa Disuruh Menceritakan aja Pak Pada nomor Sektor ya itu Pak Plemaran Pengejaran Ada segerung bulan nomor Udah itu aja Pak Itu aja pertanyaannya ya Dari penyidik Tidak ada komunikasi Tidak ada komunikasi bagaimana Bagaimana Kamu harus bagaimana Bagaimana Tidak ada Tidak Pak Oke Selanjutnya Kamu tadi bersaksi Bahwa kamu dipanggil Kepersidangan Iya dipanggil Pak Oleh Para pemohon ini Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak sendiri Pak Baik Itu saja Oke Saya ingin mempertegas Pada saksi Habis di kejadian Waktu habis polis Saksi tidak pernah lagi Berhubungan dengan Rudiana ya Sama sekali Waktu kejadian penangkapan PG Setiawan Saudara dipanggil Untuk menjadi saksi Dipanggil Pak Oleh siapa Oleh Pertama Saya ceritakan dulu ya Pak Pada saat Tanggal berapa Kurang tahu Pak Saya Malam-malam hari Tiba-tiba Di proyek Ada yang telpon saya Pak Dek Kesini ke depan Ini saya mandur kamu Saya udah punya piling Ini kata saya Wah ini Gak mungkin dong Mandur saya Tiba-tiba Nelpon orang Saya ikut mandur saya Udah 3 atau 4 tahun Kata saya Nggak mungkin Nomor baru juga Saya ke depan lah Nah terus Dia bilang lah Ini dia ya Ya Sini deh Masuk Masuklah ke kantor PT saya Pak Masuk disitu Dan ada juga Orang Orang Logistiknya disitu Pak Yang kenal saya juga sama Disitu Pak Nah kurang lebih Ada 3 orang Nanya Pak Kamu yang saksi pinah itu ya Katanya Iya Pak Benar kata saya Nah terus Dia ngasih juga KTP-nya Ini benar alamat kamu Iya benar Pak Kata saya Nah pada saat itu Sebenarnya dia Bukan mencari Saya awalnya Pak Bilang ya Mau mencari Aeb Kamu masih Mengenali Aeb Ya masih Mengenali kata saya Wajah Nah terus Tanya-tanya lah Aeb Ini bukan fotonya Ini bukan fotonya Kata saya buka Nah setelah itu Ya gak lama Dia pulang Dia bilang Ntar saya Tanya lagi ya Kalau ini Bukan foto Saya kirim Lewat BA Ya awas Yang kabur Ngapain juga Kata saya kabur Pak Saya disini Saya kooperatif Saya bilang itu Nah setelah Mungkin kurang lebih Satu mingguan Satu mingguan apa Tanggal 24 Saya ingat 24 Mei Hari Jumat Itu saya dijemput Sama Kasat Anggeko Siapa Kasat Anggeko Kasat apa itu Anggi Anggeko Kasat Poresta Ya Poresta Sebon Yang kemarin ya Terus Dia bilang Nah Nanti saya jemput ya Katanya Mau kemana Pak Kata saya Ya nanti Mau dimetri keterangan Saya belum tahu Pada saat itu Pak Kemana-kemananya Ya saya mikirnya Kepoda aja Pak Kan soalnya kan Kasusnya di Jawa Barat Kan saya mikirnya Kepoda aja Yaudah Pak Gak jadi masalah Saya kooperatif Yang penting Setelah selesai BAP Saya pulang lagi Soalnya posisinya Saya tidak kerja sehari aja Ya tidak makan Dijemputlah Di proyek Pak Sama Mungkin ya Partnernya Kali dua orang Masih muda Masuklah Aku dalam mobil Pak Kurang lebih dijemput Jam limaan sore Pak Jam setengah enam Jam lima lah Nah dari di dalam Belang ngobrol Pak Dek Sehat Sehat Ya ngobrol Biasa Pak Nah terus Suruh baca BAP lagi Pak Nih kamu coba Baca dulu BAP yang 2016 Saya baca 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 bingung Nah terus Saya bilang Pak saya mau nanya Sedikit kata saya Kok ini kok Diketerangan BAP saya Kok saya bisa Nyebutin nama-nama ya Padahal saya Tidak kenal nama Saya bilang disitu Saya tidak kenal nama Dan tidak terlalu Mengenali muka Bilang Bilang itu saya dalam mobil Bilang Yaudah coba Baca dulu yang Beliti Terus Terus Nah terus Setelah itu Makan dulu Pak Makan Turu baca lagi lah Sayanya Sayanya ngeblank Ngeblanknya ya Bingung Pak Saya disitu Pengen jujur Apa enggak Pengen jujur Apa enggak Kata saya Saya baca lagi Kata saya Udah deh Ngerti Ya lah Saya bilang Udah aja Biar cepat Kata saya kan Nah setelah itu Nyampe lah ke Pores Pas disitu Saya baca Trawang Kalau masalah Trawang Tanggal 24 malam itu Trawang 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 Tadinya mau di Pekasi Dindelpon kan Pindah aja Jangan di Pekasi Banyak media katanya Pindahlah ke Pores Trawang Nah sebelum saya kesitu Sudah ada ayat disitu Di BAP Saya masuk Disitu Ketemu ayat disitu Sudah lagi di BAP dia Masalah Pegi Yang 2024 Terus saya masuk lah Saya di BAP juga Sama penyidik Di BAP ketik-ketik Ya saya agak-agak Gimana ya Mau jujur Bingung Gak jujur Saya bohong lagi Jadi makanya ditanya Saya agak ngeblank Dipindahlah Saya ke ruangan lain Udah sini kamu pindah Dulu pertanyaan Agak-agak Susah katanya orang ini Nah disitu masih ngeblank pak Ya sekitar Kalau lebih 10 menit 15 menit lho pak Jujur Enggak kata saya Jujur Bunda diri Enggak kata saya Gak ada pendamping Gak ada pendamping kata saya Jujur enggak Jujur enggak Ah udahlah Saya bohong aja Jujur enggak Demikian selamatan saya Saya bohong lah disitu Ya iya saya melihat Saya melihat Pelemparan itu Saya melihat Pelemparan itu Saya bilang Sama keterangan 2016 itu ya pak Nah sudah Nah sudah masuk Ya di BAP lagi Nah disitu Ya sebentar saya BAP nya Pak gak lama Soalnya kan saya Agar susah kan Di BAP nya kan Agar ngeblank Nah terus disitu Tanya Dek kamu kenal Peggy enggak Saya enggak mengenali pak Terus kamu Kenal enggak Sama saka Saya enggak mengenali pak Kata saya Namapun Saya bilang disitu Di dalam koresterau Namapun Saya tidak mengenali Karena saya disitu Kerja kurang lebih Satu bulan Motor Peggy pun Boroh-boroh Tahu motor Muka aja Sepintas saya Tidak tahu Saya bilang begitu Nah ayat menguatkan Keterangan saya Ya pak Kalau Dek Demar Tidak terlalu mengetahui Karena Dek Demar disitu Kurang lebih Kerjanya sebulan Saya yang lebih Mengetahui Dia bilang begitu Nah terus Dia ditanya lah Si ayat itu Sama penyidik Ayat Apa benar Kamu melihat Peggy Ya pak Saya tahu benar Jelas itu orangnya Dan motornya pun Jelas Smash pink Dan ditanya lagi Lapoto Saka Kamu benar Melihat Saka Saya tahu benar pak Melihat Saka Disitu ada di Kemurangan situ Saya melihat benar Kamu dengar itu ya Di serta saya pak Di sebelah-sebelahan Sama saya pak Ya saya Eh dalam hatinya Bilang kata saya Ini anak Benar Benar-benar Jagonya fitnah Saya bilang Saya jagonya fitnah pak Ya fitnah Lebih kejam dari Pembunuhan Kenyataan pak Bukan di film aja Ada pada diri saya sendiri Fitnah lebih kejam Ada pembunuhan Ya inilah saya Ya setelah itu Di BAP Agak lama Soalnya kan Posisinya kan Keterangan Peggy itu Pada 2004 Setelah itu Keluarlah jam 1an Dini hari pak Jam 1 jam 2 Pulang Saya diantar lagi Pulang ke Tanggerang pak Terus sampai Kurang lebih jam 4 Nah setelah Seminggu kemudian Ditelepon lagi Ditelepon lagi lah Sama Pak Anggi lah Beberapa hari Terus setelah itu Besoknya Pagi hari apa malam lah Saya kurang ingat Dia tak pernah Ditelepon lagi Dan schedule nya dirubah Katanya Yaudah Alhamdulillah Saya Di dalam hati Udah lah Setelah itu Saya tidak pernah Meminta perlindungan polisi Tidak pernah Kalau di WA Saya jawab Enggak di WA Saya diang Oke Terima kasih Terima kasih Apa yang Kamu sampaikan Disini Sekali lagi Betul ya Semuanya ya Betul Betul ya Oke Berani dipertanggungjawabkan Bisa pak Oke Cukup majelis Saya tantangkan sedikit Saudara kan baru Sadarnya sekarang Iya pak Penang Saudara Membangun Pelanggung Bantu AF Siap Di tahun 2016 Penang Yang mengarahkannya Menurut Saudara Dan Pertanyaannya Apa yang dikatakan Oleh AF Kepada Saudara saksi Sehingga Saudara itu Mau untuk Memberikan keterangan Seperti itu Kan pada saat itu Saya juga udah bilang Pak Sama Rudiana Pak Saya tidak mau Kata saya Terus Saya bilang Saya juga tidak tahu Kejadian itu Udah tenang aja Pada saat itu Saya juga lihat Dia seram dong pak Memangkannya seram Rudiana Saya takut pak Saya umur masih 22 Sekitar kurang lebih pak Saya bingung pak Mau keluar Mau kabur Saya gak bawa motor kan Dijemput air Di depan Di depan pun kan Ada penjaga kan Saya takutnya Dia udah konfirmasi Pemikiran saya ini Udah konfirmasi Sama orang depan Jadi saya bingung Sudah lah Saya pasrah aja lah Gimana ke depannya aja Walau walau Itu ya Itu pak Karena ketakutan saudara itu Akhirnya saudara mau Memberikan keterangan Seperti itu Iya pak Baik Ada dari Permohon Untuk mengajukan pertanyaan Silahkan pak Terima kasih yang mulia Saudara didik Riswanto ya Iya pak Sudah menerang Dengan jelas Pertanyaan saya Selama Saudara Satu bulan Bekerja di Cucian mobil Surum Apa namanya Gak ada namanya sih pak Setahu saya pak Di Majasem itu ya Iya Majasem itu Sudara tinggal Memang tinggal di Surum itu Atau memang pulang Ke rumah Pulang pergi pak Ngapain juga Punya istri Punya anak Iya maksudnya rumahnya Di karun Pulang perginya Tangkil apa maksudnya Di karun Ada-ada Mana mungkin juga Sehari Tadi kan belum Saya belum ada yang Menanyakan Sebetulnya Saksi didik itu Tinggal di Serbonya dimana Ternyata di Tangkil Tangkil Desa Adedharma Gangpurnama Nomor 72 Oke Iya Karena Tadi belum ditanyakan Iya pak Itu karena pindahkan Saya berikah pak Kalau di BAP Saudara Ini Gangpurnama Betul ya Ini ya Iya bener Purnama RT 02 Bunujati ya Iya Kecamatan Bunujati Kalau alasan saudara Keluar dari Kecamatan mobil Ya karena sistemnya Hasil pak Kalau misalkan Kecamatan mobilnya sedikit Ya saya hasilnya sedikit Kalau banyak-banyak Saya kan punya anak istri Baik Kalau misalkan gadinya pasti Ya kan udah kelihatan Mau sepi Mau rame Kan kelihatan segitu Baik Jadi ingin penegasan lagi Setelah saudara diperiksa Dan seterusnya Memang saudara Sudah tidak pernah lagi Kecucian itu ya Tidak pernah sama sekali pak Maksudnya Barangkali Kok pengen tahu Yang kemarin saya Diperlihatkan Ada Mohon maaf Ada teman-teman yang Diperiksa Barangkali membutuhkan saya Karena susah komunikasi Tidak juga sih pak Ya Baik Saudara juga gak dimintai Nomor HP Ya saya pas waktu dipotasi Saya minta nomor Udiana Ya saya bilang Ini bagaimana pak Kedepannya Kalau tidak Tapi saudara sendiri Sudah punya HP ya Ya sudah punya HP Sudah punya HP Baik 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 Cukup Yang mulia Satu yang Saya ingin saya tambahkan lagi Karena yang diperlihatkan BAP Dari tim Bahasa Kemohonnya Tidak ada BA sumpahnya Kemudian dari Termohonnya Ada BA sumpahnya Yang ingin saya Kekasihkan lagi Kepada saudara itu Apakah saudara Disumpah Sebelum berikan keterangan Pada saat 2016 Tidak sama sekali pak Tidak ada Tidak pernah Saya yakin ya Boleh kami Kita lihat Yang punya jaksa Lalu cocokkan Tanda tangan Dari Saksi Berita sumpahnya BA sumpahnya Ya BIA sumpahnya Yang mulia tadi Sudah diperlihatkan Di depan Saya rasa Kita mau cocokin Tanda tangan Kita mau lihat Karena di kami Tidak ada Kita melihat Garisnya juga jauh pak Saya kan kalau Tanda tangan Tidak pernah pak Dan beda juga pak Tanda tangannya Dalam garis saya Jauh itu Tanda tangannya Beda pak Saya di dalam garis Bukan pak Ya tapi saya tidak pernah Menada tangannya Sumpah Tanda tangannya Gak pernah Tanda tangan Gak pernah Lalu Seharusnya sumpahkan itu sebelum diambil kesaksiannya. Jadi yang mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12 sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya, di BAP jam 9.30 yang mulia sumpah dilaksanakan jam 12. Mohon dicatat kami keberatan terhadap BAP sumpah karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dan tangan-tangan patut diduga berbeda. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Setelah ini nanti Pak Adi untuk saksi-saksi. Terima kasih Pak Dede atas terangannya. Sudah bisa mendirikan pukul sidang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.